Istri Mendiang Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, tiba di Kota Madiun pada Senin sore 3 April 2023. Kedatangan tokoh nasional asal jombang ini pun disambut oleh wali Kota Madiun, Maidi, beserta jajaran Forkopimda, serta Gus Durian Madiun, Nadatul Ulama, hingga perwakilan gereja Kristen dan Katolik di Kota Madiun. Rombongan perempuan yang akrab di Sapa Nyai Sinta ini tiba di pondok pesantren Ria Duljannah Jalan Jambu Kelurahan Kejuron. Dalam kegiatan tersebut, Nyai Sinta menggelar tausiyah kebangsaan dan buka bersama jamaah di Kota Pendekar. Nyai Sinta mengungkapkan kegiatan ini telah dilakukannya sejak mendampingi Gus Dur sebagai kepala negara lebih dari 20 tahun lalu. Meski begitu, ibu empat putri tersebut menjelaskan bahwa program ini dimaksudkan selain untuk menyapa masyarakat luas tanpa sekat, juga untuk menebar kasih sayang dan semangat kerukunan serta persatuan bangsa. Menurut Nyai Sinta, perbedaan ras, suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang. Apalagi untuk memecah belah, justru menjadi penyemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan secara utuh. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan Nyai Sinta. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Pendekar ini juga mengajak masyarakat untuk bisa meneladani Gus Dur. Bahkan setelah wafatnya, Gus Dur masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Bila hari ini kelihatan buku, buku-buku, buku-buku, buku-ku, 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 buku-ku. Saya bangga selalu dan saya senang terasa kita disambangi, kita dihampiri, kita dihampiri, kita dihampiri semangat. Sehingga kesemangatan ini tentunya akan bisa membawa kesempurnaan itu berubah. Alhamdulillah dan sukses. Alhamdulillah, saya terima kasih dan warga semuanya kemampuan. Tidak pandang akan hadir semua. Inilah tentunya satu panisah, satu tanah ini seperti ini. Tidak ada saling menyalahkan, saling mengejah, saling mengejahkan. Saya terima kasih sekali.